selamat malam ya selamat pagi selamat siang selamat sore dimanapun kalian semua berada disini ada sujuki granvitara ya sujuki granvitara yang smart key disini cek engine nya nyala ya cek engine nya nyala terus katanya kata kata yang punya bengkel kata yang punya bengkel kendalanya rpm naik turun tapi kalau kayak gini bisa di scan manual bisa di scan pakai alat scan juga bisa ya jadi sekarang menunggu temperaturnya setengah aja kalau enggak separoh baru scan kalau enggak kita tunggu apa kendalanya rpm naik turun apa enggak gitu jalur oh ini temperaturnya juga udah mulai naik ini udah seperempat deh udah seperempat kurang kita tunggu ya kalau enggak langsung di scan juga enggak masalah sih sebetulnya jangan nunggu panas gitu ya tapi kalau saya kalau saya sendiri saya pribadi saya nunggu temperaturnya separoh aja baru saya scan karena pas kalau temperaturnya separoh itu rpm nya udah turun enggak jadi si ISC nya enggak kebuka gitu rpm nya enggak tinggi gitu lor kita juga pinjem alat scannernya tadinya mau saya scan manual cuman ah ini apa namanya ada alat scanner mending di scan pakai alatnya ya dengan manual gitu lor nanti kita scan apa ya si kendalanya gitu saya pakai alat scanner yang punya bengkel ya ini dia saya enggak pakai alat scanner ini di bengkel dustbin jadi sekalian saya main sekalian saya bantuin sekalian saya ngonten gitu lor gitu ya getar banget ini mounting engine nya kena nih kayaknya nah getarannya sampai ke dalam gitu lor ya jadi kalau check engine gini untuk pemilik mobil ini check engine untuk semua para pemilik mobil semua mobil yang berjenis atau bersistem injection gitu ya evi itu pasti ada check engine nya nah itu kalau check engine gini jangan lama-lama dibiarkan buru-buru hubungi bengkel terdekat ya kalau enggak bengkel langganan kalian gitu kalau mengikuti scan juga harus ada alat scannernya agan-agan untuk para pemilik mobil mending hubungin montir aja ya montir langganan kalian atau ya bengkel terdekat aja deh gitu ini khusus untuk para pemilik mobil Suzuki Grand Vitara oke gitu lagian kalau di Bandung mas sama montir itu udah solid ya jadi nggak ada sih yang namanya bengkel si itu jelek bengkel si ini kacau ya nggak ada itu jadi kalau di Bandung itu saling rojong apa bahasa Sunda nama kia silih asah silih asuh silih asih oh silih asih silih asah silih asuh lain silih cokel panon gitu lor nah ini udah mulai ini ngobrol sambil nunggu temperatur setengah ya kalau enggak ya batas maksimal panas kalau enggak pas kipas nyala gitu aja terus nanti kita scan oke oke nah kalau udah gini matiin ya kalau udah gini saya mau sukanya matiin tuh tuh nah terus ini alat scannernya mana oh iya iya tak iya alat scanner nak nah gini dia colokan kabel di aduh hai sini hasi Keselek haaah ini alat scannernya luur di sebelah sini oke oke gini dia iya iya nah nah gitu lor nah ini alat scannernya scanner Pokemon namanya ini alat scanner Pokemon tapi ya lumayan ya ada sedikit membantunya saya bukan ngeledek bukan apa cuman yang namanya alat ya adalah alat gitu ya itu walaupun ya kalau sesi jenis apapun juga enggak masalah Oke sekarang on-on ya itu dia on disini yes Oke diagnosa terus noniteh foto-scan-nya nah mulai aja yang ngelak ketai lur gitu ya mulai ngelak ketai ini untuk keren fitara yang apa Smart Key ya ini deh ya Smart Key Oke kita tunggu sebetulnya kalau mau alat scanner apa aja saya juga enggak masalah ya lur yang penting alat bantu gitu usah dipamerkan adalah ada apa yang buat remap juga tapi kalau di Bandung Mada biasa-biasa aja sih alat scanner Oh ini udah kayaknya Oke sekarang red DTC nah ini dia red all DTC tapi enggak ada guys hingga DTC deh atau kebaca gitu kita lihat atas streamnya kalau gak mau deh berarti enggak kebaca harus pakai scanner yang pro 3 ya kalau enggak pakai lens dicocok main dulu deh atau udah hapus gitu jadi udah hapus ternyata pas dipasang scanner hapus deh jadi nggak kebaca lur sebetulnya ini getarannya gede banget ini gede getarannya nah gitu aja ini karena alat scannernya ini jadi saya enggak bisa ngejelasin apa ini kerusakannya juga karena enggak kebaca dia oleh scanner BD2 jenis ini ya mungkin harus pakai lens pakai lens nanti saya bawain lens dulu tapi kalau saya rasa ini masalahnya di oksi ya kalau enggak di oksi sensor pasti di APP kalau enggak ada miss eh apa gagal program tenaun sih ngerana hehehe hehehe gitu lor oke jadi baiklah ini mah sedikit konten untuk pemilik mobilnya nah jadi kalau check engine yang tadi nyala disini itu harus mati intinya itu aja gitu lor terus pokoknya mesin dalam kondisi hidup itu yang nyala nggak ada ya kalau ini kan rentangan kalau ini kan safety belt gitu kan disini nggak ada yang bunyi aja pokoknya gitu lornya cuman ini getarannya agak lumayan keras juga getarannya agak gede juga ya itu menandakan ada kelainan yang mungkin dari mounting engine bisa dari businya juga bisa dari apa pembakaran yang nggak sempurna bisa dari throttle body bisa dari YSC bisa gitu lor ya ini hanya sedikit konten buat misi channel hehehe oke ya yang penting ininya udah nggak ada apa namanya check engine lightnya udah nggak ada udah normal nah nanti kita cobain lagi dimatiin gitu kan kita cobain matiin lagi kita cobain starter lagi oke gitu kita cobain lagi starter lagi oke dia mati nah gitu aja lor itu berarti kereset ya kalau emang udah dibongkar udah dicunap atau apa colokin aja terus kereset juga udah normal lagi oke mungkin itu hanya sedikit tutorial lah semoga bermanfaat semoga ada ilmu semoga bisa jadi motivasi untuk yang lain hehehe untuk yang lain para pemilik mobil untuk memiliki grand fitter hehehe oke lor ya sekian dan terima kasih dari The Mountain Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati